Intro Setelah umat katolik di wilayah Kepikapan Sulawesi Barat Pada minggu 13 Mei kemarin Kita dibetarkan dengan berita kejadian Pada tiga gereja di Surabaya Yakni pengumuman oleh pihak-pihak yang dibuka sebagai teroris Dari peristiwa tersebut jatuh korban dari pihak umat sendiri pada tiga gereja yang bersangkutan Tentunya tindakan ini adalah tindakan kejahatan atas kemanusiaan Orang yang tidak bersalah menjadi korban tanpa mengetahui apa yang menjadi kesalahan sesungguhnya Sementara pelaku sendiri oleh sebuah doktrin Oleh sebuah tindakan cuci otak Memilih jalan pintas untuk ke surga Apakah semula itu jalan untuk ke surga Tentu tidak Tetapi bahwa itu terjadi Maka atas peristiwa yang terjadi tersebut Kami sebagai fikir Sulawesi Barat Menghindau kepada sekenap umat dalam wilayah yang berfikirkan Sulawesi Barat ini Untuk berdoa Atas jatuhnya korban Saudari-saudara kita Supaya Mereka Mendapat tempat Yang berbahagia dalam sisi Bapak di surga Keluarga yang ditinggalkan Supaya juga serantiasa Dikuatkan Dalam iman Pengharapan dan kasih Sedangkan mereka Yang melakukan kegiatan kejahatan tersebut Para perawai Semua mereka yang Bermiat untuk terus melakukan kejahatan tersebut Kita doakan juga Agar mereka Berpalin dari jalan yang salah Pada jalan yang benar Untuk mencintai dan mengasihi ala Lewat cinta dan kasih kepada sesama Itu yang pertama Terus yang kedua Atas kejadian tersebut Saya juga Mengimbau kepada Segenap umat di wilayah Sulawesi Barat Untuk kita Tidak takut Atas teror-teror Yang dilakukan oleh Kelompok-kelompok teroris tersebut Karena memang tujuannya Untuk mengganggu Kenyamanan kita Memprovokasi keadaan Supaya diantara kita itu terjadi Saling Salah menyalahkan Provokasi Untuk kita saling Memuduh Dan memuding Bahwa ini baik Itu tidak baik Jangan bergaul dengan Bumpok ini Dengan bumpok itu Apalagi Kalau itu sudah menyambut Tentang Keyakinan hidup Beriman Ini adalah sebuah provokasi Kemanusiaan Dan yang ketiga Saya juga Mengimbau Kepada Sebenap umat katolik Dan masyarakat Sulawesi Barat Bawa lewat media Janganlah Kita menjadi Agen-agen Penyampai Berita-berita Yang tidak baik Kepada orang Yang mungkin sudah tahu Apalagi Menimpa Supaya mereka tahu Tetapi menemukan Kejelasan Kita Tukupnya lebih baik Membagi Mengirim Menginformasikan Apa yang membangun Kebersamaan Supaya nilai-nilai Kemanusiaan Yang ada Di antara kita Umat katolik Masyarakat Sulawesi Barat Pada Umumnya Kehidupan kita itu Terbangun Oleh sikap Toleransi Yang memang Membuat Dan memberi tempat Kepada siapa saja Untuk bertumbuh Dan berkembang Dalam kebajikan Saya pikir Ini yang perlu Kita perhatikan Tentunya Sekali lagi Kita berdoa Untuk mereka Terjadi korban Atas peristiwa tersebut Dan kita juga Membantu Aparat keamanan Dengan memberikan Informasi Bila mana Ada tanda-tanda Gejala-gejala Dari mereka yang Datang Atau Mereka yang ada Di sekitar Tetangga kita Yang mencurigakan Untuk kita Memberi informasi Kepada aparat Kepolisian Dan kita Menyukur Kepolisian Republik Indonesia Aparat keamanan Pada umumnya DMP Supaya kita Bahu-bahu Dengan mereka Dalam rangka Menjaga Kedentraman Kedamaian Kenyamanan Ibu kita Di wilayah Kepolisian Soesi Barat ini Syawun Untuk segenap Umat katolik Dan masyarakat Soesi Barat Barat Dan bagi Saudari-saudara Yang merayakan Hari Puasa Semoga Hari Puasa ini Menjadi Begak Bagi Saudari-saudara Yang merayakannya Agar kehidupan Juga bersama Di wilayah ini Sungguh Damai Nyaman Dan Penuh sukacipa Terima kasih Sampai jumpa